Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman dengan channel kita oleh seni dan teknologi apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita akan membuatkan tutorial Bagaimana cara menghapus akun Google atau cara membayas frp akun Google pada HP Oppo A17 K atau untuk Oppo A17 itu sama saja temen-temen dengan versi Android 12 dan update keamanan Androidnya 5 Juni 2024 ya temen-temennya jadi sejak video tutorial ini kita upload ini adalah tingkat patch keamanan yang sangat terbaru Google temen-temen ya oke bisa dilihat disini minta verifikasi akunnya perangkat ini direset untuk melanjutkan kita harus memasukkan akun Google yang terakhir tertaut pada HP ini temen-temennya sebenarnya kalau kita ingat emailnya tinggal kita masukkan saja namun jika kita lupa emailnya harus kita hapus atau kita bebas frp temen-temennya disini sudah kita semukan ke jaringan wifi untuk memastikan kalau HP ini terkunci akun Google temen-temen ya oke di sini kita akan membahasnya Bagaimana cara menghapus akun Google nya namun seperti biasa temen-temen sebelum lanjut jangan jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan temennya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya share pesan skip biar tidak gagal paham ya selanjutnya ditampilan seperti ini yang harus kita lakukan pertama adalah kita sudah menyambungkan ke jaringan wifi temen-temennya kebetulan sini disini sudah kita sambungkan ke jaringan wifi atau hotspot juga bisa temen-temen Oke selanjutnya disini kita bisa kembali-kembali terus hingga ke tampilan sambungkan dengan wifi dan selanjutnya disini kita pilih lingkaran yang disebelah wifi yang tersambung ya nah ini kita pilih saja lingkaran yang disebelah wifi yang tersambung ya temen-temennya kita klik saja maka akan tampil seperti ini selanjutnya disini kita pilih yang paling atas ya temen-temennya kode QR wifi nah ini kita klik saja yang paling atas maka akan tampil kode batang seperti ini selanjutnya kita pilih yang bawah ya bagikan lewat berbagi terdekat Oke kita tunggu selanjutnya disini kita pilih aktifkan nah ini temen-temennya Oke kita tunggu lagi selanjutnya disini kita pilih yang bawah temen-temennya Perlu bantuan untuk berbagi Nah ini kita klik saja Oke Maka kita akan dibawa ke tampilan bantuan seperti ini Oke kita tunggu Selanjutnya disini kita pilih titik 3 pada pojok kanan atas ya teman-teman ya Nah ini di tampilan ini kita pilih yang pojok kanan atas Dan kita pilih bagikan artikel Oke kita tunggu Maka selanjutnya akan tampil seperti ini Kita pilih saja pesan yang warna hijau Oke kita tunggu lagi Nah ini kita pilih setuju dan lanjutkan Oke kita pilih pesan baru Kita tunggu Untuk selanjutnya disini kita masukkan saja Untuk ini ya teman-teman ya Untuk syarat kirim pesan Jadi nomornya harus kita isi Disitu kita isi 123 Dan untuk isi pesannya itu kita ketikkan www.youtube.com ya teman-teman Jangan sampai keliru Jadi untuk syarat kirim pesan harus ada nomornya Nomor apa saja bisa misalnya 123 atau berapapun ya Untuk syarat kirim pesan Nah ini untuk syarat kirim pesannya Kita kirim ke 123 Dan isi pesannya www.youtube.com ya teman-teman Oke selanjutnya bisa langsung saja kita kirim Dan syaratnya kita harus memasukkan kartunya ya Jangan sampai tidak ada kartunya Harus kita isi kartunya Untuk syarat kirim pesan ya teman-teman ya Oke selanjutnya tinggal kita kirim saja Walaupun kartu mati juga bisa Yang penting masih terdeteksi di hp ya Oke selanjutnya disini langsung saja kita klik pada url yang kita ketikkan ini ya Kita klik saja dan kita pilih buka url Oke kita tunggu Nah ini bisa dilihat disini ternyata youtube nya minta update Jadi harus kita reset lagi Kita reset dulu lalu kita ulangi lagi teman-teman ya Untuk cara resetnya sangat mudah ya Kalian bisa cek link di deskripsi Oke kita matikan dulu Selanjutnya kita reset ulang Dan kita ulangi seperti tadi lagi ya teman-teman ya Oke kita percepat saja proses resetnya Biar tidak kelamaan Terima kasih telah menonton Oke setelah kita percepat tadi Kita sudah sampai di tampilan sms lagi ya Kita ketikkan seperti tadi ya www.youtube.com Dan kita kirim ke 123 Untuk syarat kirim pesan ya teman-teman ya Oke langsung saja kita kirimkan Setelah kita tadi reset ya Dan kita sudah mulai ulang ini Di tampilan sms Kita kirim saja Sama seperti tadi Setelah kita kirim Kita ketuk saja pada url yang kita kirim Dan selanjutnya kita buka url nya teman-teman ya Oke Apakah masih minta update Kita tunggu Nah ini sudah aman ya teman-teman ya Kita sudah dibawa ketampilan youtube via browser Kita pilih saja chrome Jadi tidak minta update lagi ya Oke selanjutnya disini kita pilih Terima dan lanjutkan Kita tunggu disini kita pilih lain kali untuk akunnya Kita tunggu lagi Dan disini biasanya itu sering error ya Dia kembali lagi terus seperti ini Tapi tidak masalah ya kita pilih saja chrome seperti ini ya teman-teman ya Nah tampil terus seperti ini Tidak masalah kita pilih saja terus chrome Oke bisa kita lihat disini sudah aman Jika kembali lagi ada tampilan chrome Tetap kita pilih chrome ya Oke selanjutnya setelah tampil seperti ini Kita ketikan saja addroom ya teman-teman ya Di atas kita ketikan addroom Jangan sampai keliru ya Pokoknya disimak terus Jangan skip Biar tidak gagal pamit ya teman-teman ya Oke nah ini bisa kita lihat ya Addroom Selanjutnya kita pilih saja yang bawah ini ya Addroom bypass Kita klik saja Karena ini prosesnya sangat lumayan panjang ya Oke selanjutnya disini kita pilih yang atas ya Addroom bypass google account 2024 ya Kita tunggu Maka kita akan dibawa ketampilan Beranda addroom seperti ini Selanjutnya kita pilih setting Oke Kita tunggu Maka selanjutnya kita akan dibawa ketampilan Pengaturan dari HP Oppo A17K ini ya teman-teman ya Oke selanjutnya disini bisa kita cek dulu Kita scroll ke bawah ya teman-teman ya Kita cek tentang perangkat Oke Nah ini bisa kita lihat untuk tipenya adalah Oppo A17K dengan versi Android 12 Dan tingkat patch keamanannya bisa kita lihat disini Adalah 5 Juni 2024 ya Karena kemarin sudah kita update ya Dari 5 April ke Juni 2024 ya teman-teman ya Jadi sejak video kita upload ini adalah versi tingkat keamanan yang sangat terbaru Dan tentunya tidak bisa di reset ya Karena ini sudah sangat terupdate ya teman-teman ya Jadi prosesnya lumayan panjang Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya Bisa kita lihat disini sudah tidak bisa di reset ya teman-teman ya Oke selanjutnya kita pilih kembali hingga ke tampilan pengaturan lagi seperti ini Selanjutnya di tampilan pengaturan ini kita scroll sedikit ke bawah ya teman-teman ya Nah di pengaturan ini kita scroll sedikit ke bawah Kita pilih layar awal dan layar kunci ya teman-teman ya Oke kita pilih saja layar awal dan layar kunci Kita tunggu selanjutnya disini kita pilih tata letak layar awal ya Oke kita pilih tata letak layar awal Kita tunggu maka kita akan dibawa ke tampilan seperti sudah selesai di bypass FRP Oke namun disini prosesnya belum selesai teman-teman ya Oke bisa kita lihat di pojok sini ada masih ada hanya tanda panas saja Tidak ada tombol home ataupun reset ya Hanya satu tombol seperti ini dan di atas tidak bisa di scroll Ini menandakan kalau prosesnya belum selesai teman-teman ya Oke kita taruh dulu Selanjutnya di tampilan ini kita pilih saja folder alat bantu ya Nah ini di tampilan ini kita pilih folder alat bantu dan kita pilih clone phone ya Nah ini kita pilih saja clone phone oke kita tunggu Disini kita pilih setuju dan lanjutkan kita pilih pengaturan Oke kita centang kita izinkan semua nanti ya kita pilih kembali Kita pilih lagi pengaturan jika tampil lagi kita pilih centang lagi dan kita pilih kembali lagi Selanjutnya disini kita pilih ini adalah perangkat baru yang warna hijau ya Teman-teman ya kita pilih saja maka selanjutnya akan tampil seperti ini Selanjutnya di tahap ini kita membutuhkan satu HP pembantu ya Jika kita menggunakan HP Oppo, Realme atau OnePlus kita pilih yang atas Jika menggunakan HP Itel atau merk lainnya kita pilih Android lainnya yang tengah Dan jika menggunakan iPhone kita pilih yang bawah ya Karena disini kita menggunakan HP Itel kita pilih Android lainnya Maka akan tampil kode batang seperti ini ya teman-teman oke Selanjutnya HP ini bisa kita geser dulu Kita fokus pada HP pembantu Kebetulan disini kita menggunakan HP Itel jadi kita pilih Android lainnya tadi ya teman-teman Oke kalau ada HP pembantunya merk Oppo malah lebih bagus ya teman-teman Karena tidak perlu mendownload sebuah aplikasi Oke karena disini kita menggunakan HP Itel Kita download dulu Oppo Clone Phone ya teman-teman Kita download di Play Store Oke kita ketikan dulu atau kita cari dulu Oppo Clone Phone pada Play Store ya teman-teman ya Oke kita downloadkan dulu Oppo Clone Phone Nah ini kita download saja disini enggak terlalu besar ya untuk ukurannya kita download saja Kita install Oke kita tunggu ya teman-teman ya Pokoknya disimak terus jangan di skip biar tidak gagal paham ya Karena prosesnya lumayan panjang Karena ini kalau kita bawa ke counter ya lumayan ya Jangan tanya berapanya pokoknya lumayan aja udah ya Kalau mau gratis pokoknya disimak terus video ini Jangan di skip biar tidak gagal paham ya Kalian cukup menyimak mencermati jangan sampai gagal Ikuti step-stepnya ya teman-teman ya Oke kita tunggu hingga prosesnya selesai Masih proses menginstall ya teman-teman ya Oke ya siapa tau kalian ingin mencoba sendiri seperti inilah caranya ya Oke selanjutnya disini sudah terdownload kita pilih aktifkan Oke kita pilih buka ya Setelah terdownload kita pilih saja buka Selanjutnya kita pilih setuju dan lanjutkan Oke selanjutnya kita pilih scan the QR barcode ini Pokoknya inilah ya oke kita pilih oke Selanjutnya kita pilih oke Bisa dilihat pokoknya disimak terus ya Selanjutnya disini kita pilih the authorized Oke kita pilih izinkan Selanjutnya akan tampil kamera pemindai kode batang seperti ini Kita scan kan saja pada HP Oppo A17K nya Bisa dilihat sudah tersambung ya Terkoneksi selanjutnya disini kita pilih the authorized Oke nah ini selanjutnya kita pilih izinkan Bisa kita lihat disini sudah saling terhubung ya untuk HP nya ya Selanjutnya di tampilan HP pembantu kita pilih berikutnya Kita pilih pengaturan Selanjutnya disini kita pilih clone phone Dan kita pilih izinkan atau centang Kita pilih kembali lagi Kita pilih kembali lagi Kita pilih berikutnya Kita pilih izinkan Oke izinkan semua ya Kita pilih izinkan semua saja Oke Kita izinkan lagi Maka akan tampil mempersiapkan data seperti ini Kita tunggu prosesnya hingga tampil semua Nah ini bisa kita lihat Selanjutnya di tampilan ini kita hilangkan centangnya semua ya Pojok kanan atas Selanjutnya kita pilih file yang paling terkecil Disini kita pilih pesan Dan kita pilih berikutnya Selanjutnya kita centang pada saya memahami isi halaman ini Nah ini kita centang dulu ya teman-teman ya Oke kita centang dan kita pilih mulai migrasi ya teman-teman ya Oke Maka selanjutnya dia langsung proses kirim data Nah ini bisa kita lihat sangat cepat sekali Transfer selesai Oke Bisa kita lihat selanjutnya disini Di hp pembantu sudah selesai untuk tugasnya Dan kita bisa fokus pada hp oppo a17k ya teman-teman ya Bisa kita lihat disini migrasi selesai Selanjutnya tinggal kita pilih saja selesai ya Oke Di tampilan ini kita pilih selesai Oke Untuk navigasinya kita pilih saja tombol yang klasik ya Dan kita pilih berikutnya Untuk mode buka kunci kita lewati saja Oke Ini kita pilih selesai Kita tunggu Untuk aplikasi marketnya bisa kita lewati saja Oke Bisa kita lihat disini sudah ada tampilan selamat datang koloro S Dan kita pilih memulai teman-teman ya Oke Kita tunggu Kita tunggu saja sebentar ya teman-teman ya Oke Nah bisa kita lihat disini Ini adalah tampilan awal dari hp oppo a17k Setelah kita bypass frp akun google nya Atau kita hapus akun google nya teman-teman ya Oke Jadi prosesnya sangat lumayan panjang Saya harap jangan skip Biar tidak gagal paham ya Disini untuk tingkat patch keamanannya Sudah sangat yang terbaru ya Karena habis kita update ya teman-teman ya Bisa kita lihat disini Untuk tipenya adalah oppo a17k Metode ini bisa kita terapkan juga Di hp oppo a17 ya teman-teman ya Nah ini untuk versi android nya 12 dan untuk update keamanan android nya 5 Juni 2024 ya Ini sudah sangat yang terbaru Bisa kita cek lagi Apakah sudah ada update yang terbaru lagi Kita bisa cek lagi teman-teman ya Oke Kita cek lagi untuk tentang Perangkat dan kita cek untuk Pembaruannya apakah sudah ada ya Sebenarnya ini sudah kita cek ya Memang sudah tidak ada Dan ini memastikan saja apakah Ini sudah versi yang terbaru Bisa kita lihat ya Ini sudah versi yang terbaru Dan tingkat patch keamanannya 5 Juni 2024 ya teman-teman ya Oke Gitu saja teman-teman ya Semoga video ini bisa bermanfaat Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini ya Jangan lupa dibantu like ya Di subscribe dan komen Nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya Kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian Siapa tahu hp nya tipe ini lagi lupa kunci Dan di riset lalu minta akun google ya teman-teman ya Oke Semoga saja video ini bisa bermanfaat Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Wabili Taufik Walidah Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Jangan lupa like ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya Jangan lupa like ya teman-teman ya teman-teman ya Jangan lupa like ya teman-teman 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 ya teman 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 Terima kasih.